Alhamdulillah minah syaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa makunna linahtadi alaula an hadana Allah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sayyidina muhammad Subhanallahi adada khalkihi wa ridha nafsihi wa zinat arshihi wa midada kalimatih La hawla wa la quwata illa billahil alirazim Rabi syrahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan milisani yakuhu kawin Yang sangat kita hormati Kiai Haji Muhammad Abdusyukur Beserta seluruh jajaran di majlis adhikra yang dirahmati Allah Samping kita ada Uda Zalhendri dari Jambi Berapa waktu lalu ketemu tidur di rumah beliau Mustahil lapar karena belum selesai makan, makan lagi Kalau ada dakwah terus tanpa henti di rumah beliau makan terus tanpa henti Jadi kalau teman-teman ke Jambi mampir ke rumah beliau mustahil lapar Mustahil diet juga Nah ini Alhamdulillah disamping saya disamping kanannya beliau Burundah kita Ustadz Ebit Leo Tulisan namanya E kalau orang pun tidak bilang E Kalau disini E gitu B-I-T L-E-W Kalau di Indonesia Ebit itu E-B-I-E-T Dikasih ada huruf E-nya Kalau di beliau namanya Ebit Leo Kalau abang kakak ayah bunda yang belum kenal Ustadz Ebit Leo ini Masya Allah tabarakallah Jarang bunyi Sedikit bicara banyak transfernya Sedikit bicara banyak geraknya Kalau abang kakak nanti lihat, ayah bunda lihat Beliau turun ke lapangan Nemuin orang-orang susah Ngasih semangat Lisannya tadi Selalu mengucapkan doa Sehat kak Ada orang di tengah-tengah sawah Di tengah-tengah hutan gak punya rumah Dipindahkan hari itu juga Dipindahkan rumah, dikontrakkan, dibayarkan, disekolahkan Dibelikan motor, dibelikan peti ais Kalau sana bilangnya Peti sejuk, kulkas kalau gitu Nanti saya insya Allah jadi translatornya Karena saya pernah di Malaysia 5 tahun Jadi insya Allah siap jadi Translatornya Ustadz Ebit Leo Jadi kegiatan-kegiatan Beliau banyak Bertemu dengan orang-orang Susah Bisnisnya Intan Bisnis utamanya beliau Intan suruh Allah yang suruhku Kalau menolong agama Allah Allah akan tolong Beliau punya kajian keluarga sunnah Jadi membesarkan hati umat Karena memang umat ini seperti yatim piatu Sedih Galau Pelampiasannya di sosmed Makanya banyak yang galak di sosmed Tapi begitu ketemu Yang sesungguhnya Lemah betul Tidak usah kemana-mana pikirannya Ustadz Ebit Leo Berdakwa sudah lama Keliling-keliling Malaysia Bahkan kemarin sempat ke Brazil Menemui teman-teman Yang kiri kanannya bawa pistol Saya followernya beliau Ngikuti kegiatan yang beliau lakukan Masya Allah Tabarakallah Hari ini kita dengar langsung Ayat yang dibaca oleh Ustadz tadi di depan Surat Al-Ahzab Nah bang kakak yang mungkin Pegang Quran Atau mungkin Qurannya sudah di luar kepala Maksudnya di luar kepala tuh Husnuzon saya sudah hafal gitu Kok senyumnya kayak gak terima gitu Di luar kepala maksudnya Buka surat 33 Ayo kita lihat sama-sama Quran surat 33 Ayat 45 Kan di dunia ini gak ada yang kebetulan Daun yang jatuh Allah tahu Kita gak pernah bertemu Kita tuh bukan bertemu Kita itu dipertemukan Kita bukan berjalan Tapi Diperjalankan Subhanallah Asra bi'abdihi Baginda Rasulullah itu Diperjalankan oleh Allah Minal masjidil haram Minal masjidil aqsa Perjalanan hidup kita juga Diperjalankan Allah Kita dipertemukan Saya kurang lebih Tiga tahun ini Mengikuti Ustadz Ebit Lew Selalu berdoa Semoga Allah Semoga Allah Pertemukan di waktu terbaik Di tempat terbaik Dengan cara-cara terbaik Rupanya Waktu terbaik itu Hari ini Di masjid Azikro Sekalinya datang ke Azikro Langsung dapat cincin Saya mau ngasih tahu Ini cincinnya Azikro Mereknya Casio Dikasih Ustadz Syukur Bukan promosi Ini iklan terang-terangan Dapatkan di Azikramar Gitu kira-kira Udah dapat ayatnya Coba kita buka sama-sama Izin Ustadz Saya membahas Apa yang Tadi disampaikan A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhan Nabi Kalau Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Nuh Atau Nabi Zakaria Allah memanggilnya dengan Ya Zakaria Ya Musa Langsung disebut nama Kalau zaman sekarang Anak-anak Sosmet bilang Dimension langsung Ya ya Di tag namanya Instagramnya itu di tag Tapi kalau Allah Rabbul Alamin Memanggil baginda Rasulullah S.A.W Itu tidak berani Panggil nama Bukan tak berani Tak pernah ada Dipanggil nama langsung Subhanallah Di asro biabdihi Pakai kata-kata abdun Ya Ayuhan Rasul Ya Ayuhan Nabi you Di ayat ini 33 Al-Ahzab Ayat 45 Ya Ayuhan Nabi you Inna Arsalnaka Syahidan Wa Mubashirau Wa Nadhirau Ya Ayuhan Nabi you Inna Arsalnaka Syahidan Wa Mubashirau Wa Nadhirau Baginda Rasulullah S.A.W Diperintahkan Allah Untuk turun ke bumi ini Ada tiga misi utama Pertama Syahidan Apa yang pertama? Syahidan Yang kedua Mubashiran Yang ketiga Naziran Kita gak panjang-panjang Nanti kalau Lanjutkan Lanjutan ayatnya Wa Wa Da'ian Ilallah Bi Iznihi Ini kalimatnya Menarik sekali Kalau ayah bunda Buka artinya Wahai para nabi Kami utuskan Engkau Untuk Menjadi Saksi Pembawa Kabar Gembira Dan Pemberi Peringatan Nanti kita bahas Detail yang ini Wa Da'ian Ilallah Da'ian Ilallah Itu artinya Berda'wah Kepada Allah Karena da'wah itu ada tiga Ada da'wah Ilayya Sembahlah saya Saya ustadnya Saya gurunya Kalau bukan saya Haram semua neraka Jahannam Gitu kira-kira statementnya Ada da'wah Ilayna Da'wah kepada Kelompok Hizbun tertentu Gabunglah bersama kami Kamilah yang paling benar Selain kami Neraka semuanya Ini juga haram Da'wah ilayna Yang diperintahkan Allah Wa da'ian Ilallah Bagaimana supaya Kembali umat ini Kepada Allah Bukan kepada Kelompok Bukan kepada Person Dulu saya digontor Kiai syukri Almarhum Pernah bilang begini Guru yang benar Guru yang hebat Adalah Guru yang bisa membuat Orang Atau Orang yang diajarnya Lebih kagum Kepada penciptanya Daripada dirinya Lebih kagum Kepada nabinya Daripada Kepada apa yang Siapa yang menyampaikannya Maka Si penyampai Boleh mati Tapi kenangan dia Kepada Rob Penciptanya Gak boleh mati Seperti statementnya Abu Bakar As-Siddiq Saat Abu Umar bin Khotob Menghunuskan pedang Siapa yang bilang Muhammad mati Saya tebas lehernya Abu Bakar Santai aja Kalau mungkin bisa Pake bahasa anak gaul Biasa aja Keles gitu kali ya Abu Bakar tuh ngomongnya Siapa yang nyembah Muhammad Muhammad sudah wafat Siapa yang nyembah Allah Allah tak pernah mati Lepas pedangnya Umar Bukan Umar hilang Tauhid Tapi Umar Saking sayangnya Sama baginda Rasulullah Lupa dia Itu pentingnya Nanti Nadiran Ada kata-kata Ada kata-kata Dengan izinnya Kenapa Ada banyak orang Yang hari ini berusaha Sekuatanaga Untuk ngajak orang Kembali kepada Allah Tidak sampai Hidayah Saya punya abang di Pontianak Namanya Bang Akwang Chinese Tionghoa Beragamahin Buddha Punya ibu kandung Mustad Struk Terbaring Buddha juga Beliau Bang Akwang Masuk Islam Berubah nama menjadi Hamdan Kemarin baru berapa Waktu yang lalu menikah Dapat anak Penghapal Quran Bang Akwang ini Ditanya oleh ibu kandungnya Akwang Kamu Pindah agama Agama apa sekarang Yang kamu Anud Disebut sama Bang Akwang Bang Hamdan Saya Islam Saya mau ikut agamamu Ditanya sama Bang Akwang Kenapa Mama mau Ikut saya Semenjak kamu masuk Islam Kamu jadi lebih sopan sama saya Kamu jadi lebih santun sama saya Di atas kasur itu Beliau terbaring Struk Ada abang kita Ustadz Nur Hasan Yang mengajak beliau Baca syahadat Masuk Islam Dengan izin Allah Lalu gak lama Kemudian gak sampai Satu bulan Ibunya Bang Hamdan ini Meninggal dunia Dengan kalimat La ilaha illallah Wafat dalam keadaan Islam Saya ikut Menyolatkan jenazah Dan ikut mengantarkan Beliau ke kuburan Yang menarik adalah Tempat kuburannya Ya Bunda Bang Akang Itu harus melewati Karena gak ada tempat Saat itu Masuki pemakaman Tionghoa Masuk ke dalam Melompati parit Sebesar meja ini Lompat parit Jalan kaki lagi Baru ketemu kuburan Waktu Masukkan tanah Masukkan jenazah Saya sempat Netesin Dan ermata Saya bilang Ya Allah Baiknya Allah Sayangnya Allah Ngasih hidayah Di detik-detik terakhir Salalah seandainya Beliau tidak Ngucap syahadat Tiga minggu yang lalu Beliau di sebelah Allah Sayang kita Itu kalimatnya Ustaz Ebit Suami istri soleh soleha Anak Eror Ada yang suami soleh Istri soleha Anak soleh juga Bapaknya Eror Siapa? Nabi Ibrahim Hidayah itu Mahal Asbaha mu'minan Wa amsa kafiran Pagi beriman Sore sudah murtad A'udzubillah Maka Da'ian ilallah Bi'ithnihi Wasira jamunira Terus Wabashiril mu'minin Bi'anna lahum minallahi Fadlan kabira Ada kalimat yang Menarik Sampaikan berita bahagia Kepada orang-orang Beriman Sesungguhnya bagi mereka Karunia Allah yang besar Saya selalu ingat cerita Ustaz Diri Sulaiman Waktu saat beliau Lagi lucu-lucu Dan mengemaskan Lagi di cafe Tiba-tiba ada datang Sahabat kita Dari jamaah tablik Mengatakan Engkau adalah raja di surga Kalimat pendek itu Membuat Ustaz Diri Sulaiman Dapat hidayah Dengan izin Allah Saya pernah datang juga Satu sempat Satu tempat Ketemu dengan Anak-anak muda Yang masya Allah Badannya penuh Dengan tato Dia bilang Apa yang buat engkau Dapat hidayah Bang Saya bilang Apa yang buat abang ini Karena ada orang Yang mendoakan saya Masuk surga Kalimat-kalimat pendek Masya Allah Makin berat materi kita Kadang-kadang Kalimat-kalimat kecil Kalimat-kalimat pendek Bisa bikin orang Gak jadi bunuh diri Ada kakak kita Mau bunuh diri Gara-gara punya hutang Gara-gara punya hutang 2 juta Di Pontianak Saya bilang kak Jangan bunuh diri dulu Tanggung Kalau udah 2 miliar Baru bunuh diri Besok subuh kakak ke masjid Saya kasih hadiah Kita kasih hadiah Alhamdulillah Wasilah dikasih hadiah Dia gak jadi bunuh diri Mubashir Sampaikan berita bahagia Kalimat dari Ustaz Derry Waktu saya ketemu beliau Di Jogja Ada 3 rumus Kata beliau Lisan harus manis Dada harus lapang Kepala harus dingin Sampai sekarang Saya masih ingat Amal jariahnya Buat beliau Maka kita Kalau hari ini dakwah Tadi dengan Ustaz Siapa yang timnya Ustaz Ebit Ustaz Zul Di belakang Beliau dakwah Ceramah Dari KL naik motor Sampai ke Kedah 3 jam Jauh Kedah itu Pakai motor Sudah ada tulisan Motor Kendaraan penceramah Apa diorang tulis Kendaraan penceramah Ustaz yang mau ceramah Ustaz Zul yang mau ceramah Begitu sampai pakai motor BM Kalau mereka sebutnya BMW Kalau sana sebutnya BM BMW Kalau kita bilang Mercy Sana bilang Merse Ya beda-beda Tipislah sama kita Jadi Penceramah sudah sampai Di masjid 3 jam Naik motor Begitu sampai Ada orang yang tegur Eh Itu Tak tengok ketulisan ini Tempat penceramah Tak boleh parking sini Motor itu 250 kg 250 kg Beratnya Beliau yang ceramah Beliau sampai disitu Motor dia besar Otak tak ada Bayangkan Itu bukan pengurus diskotik pak Pengurus masjid Habis itu ada tulisan Jamaah dilarang Tidur disini Kata Ustazul Lebih baik saya patah balik Patah balik itu Tak jadi ceramah Terima kasih Kata Ustazul Pengurus awak Sudah bagus Mulutnya manis Saya tak jadi ceramah Ini sakit sebenarnya Apalagi banyak kamera Ini ada kuota Semua yang rekam Ini seperti Nepo air Terpercik muka sendiri Banyak anak Orang-orang tua muda Yang takut ke masjid Bawa anak Kenapa Karena ada tulisan Dilarang Bawa anak Terus pengurus masjidnya Tanya Gimana caranya Merangkul anak-anak muda Ustaz Saya rasa mau Ketuk palanya Anak-anak muda Takut ke masjid Karena banyak tulisan Seram betul Di mohon maaf Di kafe Di mana-mana Disambut dengan Sangat ramah Tapi itu bukan disini Itu masjid-masjid Mungkin yang di Samudera Atlantik Menaranya tinggi-tinggi Yang kedengaran Cuma saldonya Berasnya Tidak sampai Tidak syahidan Apa syahidan Turun ke lapangan Kalau dulu Para ahli agama itu Untouchable Di atas Dia Tak bisa disentuh Manusia suci Tapi baginda Rasulullah Hadir ke umat ini Yang syuna fil aswak Berjalan di pasar Dibuli baginda Rasulullah itu Apa nabi kok Jalan di pasar Apa artinya Nabi jalan di pasar Menguasai permasalahan Hadir di tengah-tengah umat Lihat Abang kakak Ayah bunda Banyak masalah Samping kiri kanan Kenapa solat kita tuh Takbir ratul ihramnya Allahu akbar Tutupnya dengan Assalamualaikum Supaya kita sering-sering Lihat samping kiri kanan Saya pernah bilang Sama beberapa pengurus Saya bilang Dose kita ngumumkan saldo Saya bilang Sekian ratus juta Sekian ratus juta Tapi tetangga-tetangga Samping masjid Nggak bisa makan Syahidan Turun ke lapangan Terlalu banyak konsep Terlalu banyak diskusi Dan terlalu banyak mikirin Vokalis Saya udah tiga tahun Pamit dari dunia Berani saya nyisakkan nasi Walaupun satu butir Kalau makan Nggak berani nyisakkan nasi Walaupun satu butir Kenapa Banyak di pondok pesantren Saya keliling Di Pontianak Di hampir seluruh Indonesia Banyak pondok-pondok pesantren tuh Begitu dapat nasi Santrenya makan sehari Tiga ribu rupiah Seribu pagi Seribu siang Seribu Sore Ngapalin Quran Ikan nasinya digunting-gunting Dimasak Supaya ada rasa asinnya Dikasih Lau Ikan asin yang perutnya Sudah ada Ulatnya Dijemur di atas Seng Saya tanya sama usahnya Kok lauknya begini Itu dikasih orang Itu pun sudah mewah Biasa kami makan Kicap Kata orang Melayu Kecap Yang satu saja Cuma Seribu lima ratus Satu anak Satu nampan Dikasih kecap Cuma rasa kecap manis Itu saja lauknya Kalau pas lagi Tidak ada apa-apa Anak-anak disuruh Masuk ke hutan Masuk ke hutan Ambil daun Bukan sayur Ada satu kiai Yang setiap subuh Ke pasar Di Pontianak Ada namanya Pasar Pelamboyan Tiap hari nunggu Sampah buangan orang Kol, sawi Dicuci pakai air panas Itu dimasak Untuk santrinya Ada beberapa pondok Saya malu Ngomong Ustaznya puasa Puasa Ustaznya puasa Supaya Santri bisa makan lebih Ustaznya nunggu Sisanya santri Telur tiga buah Dicampur dengan tepung Terigu Supaya banyak Kalau pas Ustaznya sakit Dikumpulkan semua Anak yatimnya Ditanya Nak Boleh enggak Ustaz makan duluan Ustaz mau makan obat Minta izin Sama santri Kita bisa makan enak Bisa makan banyak Terus mulutnya komplit Terus Ayat Ayat la insya Kartum la azidanakum Kita hafal Tiga laku kita Tidak sama dengan Yang kita hafal Saya enggak marah Lapar Dari pagi Belum makan Sama ya Ayo kita Praktikan Ini bukan kata-kata Luqman Allah yang firmankan Dan tadi saya enggak Minta ayat Enggak request Kayak request lagu Kayak di radio-radio Enggak request ayat Begitu dengar ayat ini Kayak kena tampar rasanya Ya ayuhan nabiyu Inna arsalna Kasyahidan Turun ke umat Abang kakak Lihat banyak orang susah Banyak orang Enggak bisa makan hari ini Banyak orang lapar Enggak salah Bawa anak-anak ke mall Tapi ada waktu Bawa anak-anak kita Ketempat orang susah Supaya belajar syukur Sering-sering kita Ngelihat ke atas Tersandung kaki kita Sering-sering Ngelihat ke bawah Banyak syukur Habis syahidan PR selanjutnya SOP nya apa Mubashiron Kasih berita bahagia Kemarin Lihat kan Video usah Ebit Di Pontianak Eh di Indonesia Terceplus Pontianak pula Jadi doa Insya Allah Semoga Allah Sampaikan Doanya begitu Kata Ustaz Ebit Kalo disana kami cari orang susah Perlu berhari-hari Di Indonesia Jalan sebentar aja Sudah banyak Sampai bingung Mau pilih yang mana Kata beliau Ketemuan anak-anak Vespa Vespa ekstrim Di Pekan Baru Bajunya Penampilannya Kotor Tapi Ustaz Ebit Tapi Ustaz Ebit bilang Abang ini ganteng Abang ini handsome Kakak ini comel Adik ini cantik Itu apa Bukan apa yang dilihat Di Mata Tapi jadi Doa Itu saya belajar dari Ustaz Zul Barusan Ucapan itu doa Tenang kak Di sebalik ujian Ada rahmat Itu yang lisan Harus manis Kata Ustaz Diri Sulaiman Nyasal ketemu orang Beda dikit Langsung neraka jahat Emang Surga itu Mau di coupling sendiri Kebesar surga itu Jangan diambil sendiri Tak seram Ketinggal di surga sendirian Ajaklah orang ramai-ramai Saya ketemu sama TNI Pakai loreng Ustaz Diri Galak Tampangnya sangar Nggak ada senyum sama sekali Kak saya waktu itu di Jambi Pembukan Ayo pak Foto pak Foto pak Masih strength dia Saya bilang pak Ayo foto Saya ngajak foto nih Kalau dulu ada TNI Masuk desa Saya ngajak bapak Di pembukaan Baitullah TNI masuk surga Langsung senyum dia Mau foto Kadang-kadang Kalimat-kalimat kecil Yang kita ucapkan ke orang Sampai jumpa di Baitullah Sehat ya kak Murah rezeki Panjang umur Mudah dan gorengannya lancar Kakak Abang beli 10 ribu Dapat bonus 3 Biasanya Orangnya senang Kena doakan Mubashir Sampaikan berita bahagia Besarkan hati umat Allah sayang kita Itu kalimat-kalimat Ustaz Ebit Dan saya lihat Apa lagi Kalau kita datang Bawa Hadiah Tahadu Tahabu Kasih hadiah Kau akan saling mencintai Dulu Saya belum nikah Sebelum saya nikah Mana ibu-ibu Bu Ibu Kakak-kakak ada Dulu saya belum nikah Saya kira Perempuan itu Habib Ustaz Saya kira Waktu saya belum nikah Saya kira Perempuan itu Mata duitan Dulu Sebelum saya nikah Setelah saya nikah Ternyata Benar Sayang Tidak mau noleh Sayang Tidak noleh Kita pulang Letakkan amplop Di samping dia Kita balik badan Amplopnya hilang Maka wanita itu Perlu 3R Satu Skincare Apa Senang betul dia Yang kedua Homecare Perawatan Pedicure Medicure Cukure Yang ketiga Yang paling dia tunggu Transfer Iya Banyak yang Pura-pura paham Maka jadi suami Sedikit bicara Banyak Transfernya Jadi cari istri Yang pandai cari Duit Dimana penantu Menyembunyikan Pasti dapat dia Terakhir Kok ketawanya Baru sekarang Mungkin karena Belum makan Terakhir Kita wajib Sampaikan Naziran Mubashiran Kita harus kasih tau Yang hitam Itu hitam Yang putih Itu putih Tapi jangan Tiba-tiba datang Langsung bilang Neraka jahat Masuk neraka Belum Jangan-jangan Dia belum tau Kemarin cerita Anak-anak di Pekanbaru Saya Kodarullah Berapa bulan yang lalu Bulan Maret Maret Ketemu juga Ustadz Dengan anak-anak Vespa Extreme Bu ya Itu mampir di Tepi minimarket lah Yang Kalau bersebelahan-sebelahan Nanti tau kan Warna merah Kuning Biru tau ya Maret-Maret Maret sekarang Sudah jadi Indo April Karena sudah bulan ini Maret udah bulan lalu Kalau gak paham Nanti habis maghrib Baru ketawa Dia mampir Satu kelompok Dari Bandung Di Purwokerto Pelajaran apa Yang saya dapat Dari mereka Masya Allah Kita mungkin Melihat mereka Pake anting-anting Kalungnya Ada gigi Binatang Dan seterusnya Tiba-tiba Saya lihat Di pojok itu Ada seorang cewek Sedang nyobek-nyobek Kan kain Yang dua Ini lagi ganti ban Mereka bilang Kami gak boleh jalan Siang-siang Kami baru bisa jalan Jam 12 malam Sampai jam 3 subuh Hanya itu Waktu kami boleh jalan Mau kemana Tadinya mau ke Bali Tapi ini karena gak bisa Kami balik Apa yang bikin saya Amaze Yang bikin saya kagum Kita gak boleh Lihat casing orang Saya bilang Saya tanya sama mereka Sudah berapa lama jalan Mereka bilang Kami sudah 3 bulan Naik motor begini Terus sebelum jalan Apa aja persiapan Tau jawabannya mereka apa Mereka berempat Laki-laki 3 Cewek 1 Mereka bilang Kami gak akan jalan Sebelum dapat Izin dari orang tua Penampilannya Kayak gitu Ada videonya tuh Direkam sama kawan-kawan Kami gak akan jalan Sebelum dapat izin dari Orang tua Dan yang paling Nampar saya adalah Ini statement Apa Closing story saya Dia bilang Om Manggilnya Om Padahal kapan Saya nikah sama Tante ini kan Om Uncle Om lihat gak Cewek yang di pojok itu Lihat Saya bilang Saya kan udah mulai Bikin macam-macam Dia bilang Itu istri saya Om Maksudnya saya bilang Iya Om Sebelum kami jalan Saya ajak dia nikah dulu Supaya gak bikin dosa Om Saya mau ngomong apa Mau ngasih tau jomblo Sibuk stalking Instagram mantan Lupa ngelamar Lemah Dia cuma punya modal Bismillah Begitu dapat Minuman makanan keluar Dari mulutnya Alhamdulillah Kenapa parkir disini Kalau di tempat yang ada Bilang-bilang bulan bintangnya Kami sering dimarah Om Itu gak usah cari Itu tempat apa Gitu lah Disini kami gak dimarah Om Jadi casing luarnya Kayaknya seram Tapi mereka Tahu syariat Tugas kita Syahida Turun ke lapangan Mubashir Sampaikan berita bahagia Allah sayang kita Allah maha baik Allah maha kaya Abang kakak masuk surga Insyaallah Semuanya masuk surga Insyaallah Siapa yang masuk surga Siapa yang mau mati Inilah manusia Mana bisa masuk surga Kalau gak mati Saya cuma Ini yang bisa saya sampaikan Ini yang bisa saya sampaikan Saya gak ngasih tausia Cuma cerita-cerita aja Menterjemahkan ayat Quran yang tadi dibaca oleh Korik kita Jazakumullah khair Uhibbukum fillah Mudah-mudahan kita semuanya Dikumpulkan di surganya Allah Bersama baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Senyum ya Senyum Dapat pahala Udahlah tak berduit Tak mau senyum lagi kan Senyum Senyum Surga rezeki itu datang Kepada orang yang Bahagia Berkah selalu Jazakumullah khair Maaf Bu ya Begini cara saya ngomong Bu ya Makanya saya takut Masuk di panggung ini Karena ngomongnya suka Udah saya tahan-tahan ini Bu ya Jazakumullah khair Terima kasih Uhibbukum fillah Saya mencintai antum semuanya Karena Allah doakan saya juga Semoga Bisa istiqomah Bisa melakukan kebaikan Bisa juga Meniru kebaikan dari para guru-guru Yang ada disini Sekali lagi Uhibbukum fillah Sampai jumpa Di baitullah Sampai jumpa di surganya Allah Bersama baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena Allah Sayang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!